Halo, bertemu kembali di tutorial terkait Ankong. Di video singkat ini saya akan membahas salah satu fitur terbaru di Ankong, versi terbaru yaitu 4.0. Yang saya sukai, fitur terbaru ini yang tidak ada di versi sebelumnya, yaitu di versi 3.0. Jadi, seperti biasa, ibu bapak, teman-teman silakan mengunduh Ankong secara gratis dari laman ini. Dan saya akan berasumsi bahwa Ankong sudah terinstall di komputer ibu bapak, dan saya akan langsung menuju ke Ankong. Jadi, ini tampilan Ankong versi 4.0 yang terbaru. Dan di sini kita sudah ada di fitur yang disebut Quick Keyword in Context atau fitur konkurrency. Dan fitur utama yang ingin saya bahas di sini yang terbaru adalah, yang juga sangat bermanfaat untuk penelitian saya, yaitu fitur menyaring baris konkurrency secara acak. Oke, fitur ini tidak ada di Ankong sebelumnya. Jadi, langsung saja saya akan mengunggah korpusnya dengan cara menuju ke file. Kemudian kita create Quick Corpus. Oke, dan kita pilih korpus yang kita inginkan. Saya akan menggunakan salah satu file dari korpus Leipzig, bahasa Indonesia. Kita klik Open, dan Ankong akan berproses. Lalu nanti akan ada kota yang mengunggungkan bahwa jika korpus sudah berhasil, diunggah ke Ankong. Ya, korpus has been created, dan ini artinya sudah sukses. Kita klik OK. Dan seperti biasa, kita bisa melakukan hal layaknya di Ankong sebelumnya, yaitu mencari konkurrency pemakaian suatu kata yang kita tertarik tuliti. Misalnya saya akan mencari kata hari, begitu. Lalu kita klik Start di sini. Dan di pojok kiri atas ada Total Hits 1527, jadi artinya bahwa kata hari di korpus ini muncul lebih dari 1500 kali. Namun anggaplah kita ingin menyaring secara acak pemakaian hari di sini, kita bisa melakukan itu dengan fitur yang disebut dengan Results Set. Di sini pilihannya adalah All Hits, jadi semua kemunculan kata target yang kita cari ditampilkan di konkurrency. Anggaplah jika kita ingin mencari hanya 50 random hits, 50 baris acak, kita klik ini. Oke, dan kalau kita lihat Ankong sudah menampilkan 50 baris acak pemakaian kata hari. Oke, ya, jadi itu fitur terbaru. Dan tentu kita bisa simpan ini untuk kita misalnya nanti analisis lebih lanjut, misalnya di Microsoft Excel. Menuju file, save current tab results. Dan saya akan beri nama seperti ini saja, dan saya simpan di desktop. Kita klik save, dan the results have been saved, jadi sudah oke. Kemudian kita bisa buka itu di Microsoft Excel. Buka file baru, dan kita import konkurrency tadi ke Microsoft Excel. Jadi, saya akan taruh kursornya di A2. Oke. Kita klik file, kemudian import. Dan kita pilih text file. Import, lalu kita pilih berkas quick results ini. Ya, get data. Dan kita klik next. Delimiters-nya tab. Oke. Next, lalu finish. Dan kita klik OK. Jadi, agar datanya mulai ditampilkan dari baris A2. Sorry, cell A2. Oke. Klik OK, dan ini dia konkurrensinya. Dan tentu kita bisa memberikan nama kolom. Di sini misalnya file. Left context. Begitu. Note, kata target. Dan ini write context. Dan kita sudah memiliki baris konkurrensi ACA untuk kata hari. Oke. Saya pikir sekian ulasan singkat terkait fitur terbaru, random sampling dari Ankom 4.0. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di video lainnya terkait Ankom. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.